Malu bertanya, sesat di jalan Saudara, setiap orang kalau ditanya apakah setuju dengan perkata ini Saya pikir secara umum pasti akan mengatakan setuju Kalau orang yang tidak tahu lebih baik bertanya daripada kemudian dia menjadi salah dan tersesat Saudara, sekalipun demikian dalam praktek kehidupan kita sehari-hari Tidak selalu orang yang tidak tahu adalah orang yang bersedia untuk bertanya Kenapa? Jawabannya beragam Dari takut, ketahuan tidak tahu, sungkan kalau kemudian ditanya lebih lanjut Sampai takut kalau dia kemudian harus mengkoreksi kebenaran yang selama ini diakini Jadi ada beragam alasan seseorang yang tidak tahu kemudian tidak berani bertanya Injil Markus pasal 9 ayat 32 jelas menuliskan bahwa pada waktu itu para murid tidak mengerti maksud dari perkataan Tuhan Yesus Tetapi mereka segan untuk bertanya kepada Yesus Saudaraku, perasaan segan yang menghalangi para murid untuk bertanya kepada Yesus Jelas telah membuat mereka menjadi sangat salah dalam memahami maksud kedatangan Yesus ke Yerusalem Hal itulah yang membuat kemudian mereka jatuh dalam pertengkaran memperebutkan siapa yang akan menjadi lebih besar diantara murid Yesus lainnya Khususnya ketika Yesus nanti meraih kejayaan Hal ini membuat para murid semakin jauh dari tujuan yang Yesus hendak arahkan kepada mereka Peristiwa pengalaman ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita punya kesediaan diri untuk bertanya Jangan segan untuk bertanya, jangan sungkan untuk melakukan upaya cross check Sebab hanya dengan demikian kita akan mendorong diri kita semakin mendekati kebenaran Hal ini mengajarkan kita juga tentang sebuah kerendahan hati Sebab seseorang yang bersedia untuk bertanya adalah orang yang memiliki kerendahan hati seorang murid Yang tahu bahwa di dalam dirinya dia tidak punya kebenaran yang mutlak Oleh karena itu dia terus menerus mencari kebenaran itu dengan mengupayakan diri terus ada dalam pertanyaan Saudara-saudara, sikap hati seperti ini akan membuat kita dalam segala situasi menjadi orang yang terus dikoreksi Orang yang akan terus memperbaharui diri Orang yang akan terus bertumbuh dan berkembang Oleh karena itu jangan sungkan, jangan takut, teruslah bertanya mencari kebenaran yang datang dari Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin